Apakah PrEP dapat diimplementasikan di Indonesia? Dapat nggak? Jadi dari hasil diskusi kita di kelompok 1, untuk PrEP ini sebenarnya cukup dapat diterima, namun ada banyak kegiatan yang harus dilakukan dulu untuk bisa mendapatkan PrEP. Jadi harus ada assessment yang kuat pada saat kita memberikan PrEP kepada seseorang. Itu harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria. Misalnya, apakah dia populasi kunci atau bukan, namun akhirnya ini gugur. Jadi populasi kunci itu tidak menjadi kriteria PrEP. Yang menjadi kriteria PrEP adalah behavior-nya, jadi perilaku seksual seseorang. Lalu dengan kategori yang akan diberikan kepada PrEP itu, sama dengan kategori yang diberikan kepada PrEP. Kalau PrEP kan pre-exposure, profilaxis. Jadi misalnya kategori pajangannya, sering nggak dia berhubungan seksual atau multi-partner kah, gitu ya. Nah itu menjadi salah satu kriteria. Lalu untuk waktunya, pemberian PrEP, apakah PrEP itu akan diberikan dalam short term atau yang diberikan dalam long term, itu tergantung dengan kondisi yang ada. Lalu kriteria selanjutnya, apakah tes HIV-nya mereka cukup rutin atau tidak? Karena pada PrEP ini sangat diperlukan mereka konsisten untuk melakukan tes HIV. Jadi kalau beberapa hal itu sudah bisa dipastikan, seseorang itu akses PrEP cukup konsisten atau tidak, baru nanti tenaga kesehatan bisa memberikan. Nah untuk mekanisme pemberian PrEP yang sendiri, karena PrEP ini adalah nanti diberikan mekanismenya melalui mekanisme yang berbayar, maka akan ditentukan wilayah-wilayah atau layanan kesehatan yang bisa menjadi tempat untuk akses PrEP. Jadi tidak di seluruh layanan kesehatan, jadi nanti akan ditentukan. Dan harga obat itu harus menjadi standar. Jadi tidak ada harga obat yang berbeda di antara tempat satu dengan tempat lainnya, jadi kalau bisa mengikuti dengan standar harga obat. Dan obat yang diberikan untuk PrEP, kalau bisa obat yang simple, makanya satu-satunya sekali. Dan memang untuk PrEP ini, di mana PrEP adalah tenovir-based, dia tenovir-entruisitabin. Dan dalam waktu lima tahun ke depan, menurut info dokter Nita ya, bahwa tidak akan ada perubahan, jadi masih akan tetap dengan tenovir. Obat tersebut, jadi tidak akan ada obat baru lagi sebenarnya untuk PrEP dalam lima tahun ke depan. Dan pemakaian kondom konsisten ini sebenarnya bukan menjadi hal yang perlu diperhatikan, katanya karena kalau sudah PrEP, tidak akan lagi kondom, tapi kita tetap harus ada asesmen untuk IMS-nya, untuk STI-nya. Jadi walaupun tidak pakai kondom, tapi untuk pengawasan STI itu harus dilakukan. Oke, terus komitmen untuk tes rutin, harga obatnya harus dikontrol. Oke, lalu untuk tes N-START, bagaimana untuk kesiapan seseorang, untuk pasien untuk mendapatkan IRV secara dini, itu jangan tergantung dari waktunya kita tentukan, misalnya satu hari harus selesai. Itu harus banyak pertimbangan terkait dengan kondisi pasien, namun kita mungkin bisa menentukan apakah satu minggu atau dua minggu, waktu yang paling layak untuk ditentukan sebagai test N-START. Jadi kalau START belum tentu, tes hari ini, START hari ini. Jadi waktunya itu sekitar satu minggu. Terus pemeriksaan lab itu masih menjadi kendala pada saat seseorang melakukan test N-START di Indonesia. Lalu untuk viral load sendiri, untuk penyediaan mesin viral load sebetulnya sudah cukup banyak, namun sebenarnya gini, dalam waktu saat ini itu masih terbatas. Tapi ke depannya itu akan cukup banyak dengan menggunakan mesin gen expert yang dipakai untuk TB. Namun untuk penyediaan kartridge untuk gen expert tersebut, untuk pemeriksaan HIV itu saat ini sudah disetujui ya, kalau Global Fund, namun belum disosialisasi dengan lebih jauh. Untuk saat ini pemeriksaan viral load masih kendala, namun ke depannya untuk viral load mungkin akan lebih baik karena dengan pemakaian mesin gen expert tersebut. Lalu yang berpermasalahan selanjutnya pada test secara dini adalah identitas, KTP, di mana untuk bisa aset pengobatan mereka harus mempunyai identitas. Lalu memastikan dari kepatuan ini juga merupakan salah satu kriteria yang harus dipikirkan dalam memberikan pengobatan secara dini. Ya, mungkin itu aja dari kelompok satu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.